Ya Pemirsa, Gubernur Jambi Al-Haris meninjau banjir di Kabupaten Bungo dan menyalurkan bantuan. Banjir yang melanda Kabupaten Bungo tersebut merendam ribuan rumah warga di 12 kecamatan. Gubernur Jambi Al-Haris bersama Bupati Bungo, Senin 3 Januari 2022, meninjau langsung banjir di Kabupaten Bungo yang merendam ribuan rumah warga di 12 kecamatan. Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPPD, tercatat 9.000 kepala keluarga dengan 28.000 jiwa terdampak banjir sejak sepekan terakhir. Namun masih belum ada warga yang mengungsi. Saat memantau banjir di Kelurahan Jaya Sepia kecamatan Pasar Bungo, Haris mengatakan banjir terjadi akibat intensitas hujan yang tinggi. Sehingga 4 sungai yakni Sungai Batang Tebul, Sungai Batang Bungo, Sungai Batang Jujuhan, dan Sungai Batang Pelepat yang ada di Kabupaten tersebut meluap. Namun menurut Haris, banjir ini biasanya akan cepat surut. Haris meminta pihak terkait untuk memberikan bantuan dan pelayanan kesehatan menyeluruh kepada masyarakat yang terdampak banjir. Bungo dan kami Komisi Jambi tentu akan membantu masyarakat semampu kami. Kami tidak ingin ada yang satupun yang tidak makan, ataupun yang sakit hanya dengan banjir ini. Ya, itu saja. Pak, bantuannya dalam bentuk apa, Pak? Tadi kami bantuan dalam bentuk ada beras, ada makanan kaleng, ada juga untuk makanan, ada maju, ada pembayi, dan sebagainya lah. Ada selimut, ada matras untuk mereka duduk, dan sebagainya. Dalam kesempatan itu, Haris juga memantau dapur umum untuk korban banjir yang disediakan pemerintah Kabupaten Bungo. Dirinya memastikan jika banjir terus meluas, Pemprov Jambi akan lebih gencar melakukan penyaluran bantuan. Tidak hanya itu, Haris juga mengajak seluruh pihak terkait dengan elemen masyarakat untuk bersama-sama membantu kebutuhan masyarakat yang terdampak banjir. Rian Cencen, Jek TV, melaporkan.